Bagi rumput, sujud, kemudian selepas salam diwujudkan itu Ammar Benyiasir Maka Ammar Benyiasir bangkit orang yang nak menghuluskan panah sekali lagi Nampak Ammar Benyiasir bangkit dan apapun mencari orang lain Abad Dibesir setelah salam kata Ammar Benyiasir mengatakan Kenapa engkau tidak terus bagi tahu satu panah saja Tidak kepada engkau, kasih patah, selalu bagi tahu Supaya engkau boleh selamat, engkau boleh menjelakakan diri kamu Kenapa Dibesir aku sudah membaca surat nikahnya Aku undang untuk memutuskannya Sakitnya malah itu tak terasa dengan indahnya baca Al-Quran Ini sahabat macam mana dengan Dabi SAW Kalau bukan oleh kerana keuntasan yang Rasulullah berdindah kepada aku Untuk menjadi penjadah malam Aku akan teruskan walaupun dia berhubung aku dengan marahnya Tapi aku khawatir bila mana aku terbunuh Aku akan termasuk orang yang melanggar kepada kerugasan Yang Rasulullah bagi kepada aku untuk menjaga malam Maka aku percepat salat aku untuk kejukan engkau Agar supaya musuh itu tidak dapat menirin Apa-apa itu membunuh kepada Dabi Muhammad SAW Waham kata surat hari saja di bacaan dapat mengalahkan nikmatnya bacaan itu Sakitnya panah tiga panah mengenai kepada tubuh badan Jangan khawatir bacaan itu Jangan khawatir bacaan itu Kita dah bersudah Hantar bersulat Yusuf Apa itu Orang yang dibagi Apa itu Apple Dan bagi pisau Perempuan itu Kemudian disuruh potong Maka ketika Nabi Yusuf keluar Maka mereka bawa papanan ini Ini yang menggunakan Dipotong-potong tangan mereka diiris Walaupun tidak putus Lalu akan berkali-kali diiris tangan itu Tak kerasa Pasal apa Tengok handsomenya Yusuf Tengok kepada indahnya wajah Yusuf Yang lahir daripada maksud syahwat Boleh merupakan sakitnya kulit Ini dengan potongan pisau Bagaimana dengan orang yang merasakan indahnya bacaan Al-Quran Tidak bolehkah indahnya bacaan Al-Quran Itu mengalahkan Sakitnya panah untuk mengenai tubuh badan Tentunya karena Allah Itu adalah lebih manis Lebih indah Lebih tinggi berbandingkan Yang lainnya Wallahu ta'ala ka'adabussalam Hadis yang berikutnya akan diceritakan tentang Apa itu Salat baginda Rasulullah S.A.W.T Yang disifatkan perasanya Baginda Rasulullah salat Sehingga kakinya itu buka InsyaAllah akan terbahas pada kelas yang akan datang Kenapa? Sebab baginda Rasulullah salat Sampai kakinya itu buka Sementara baginda Kalau ditanya Untuk seseorang itu ingin melakukan ibadah Baginda bersabda Beribadahlah kamu semangu kamu Jangan memperankan di dalam ibadah Tapi Nabi salat sampai memungkak kakinya Apa sebab? Dunggu bulan depan InsyaAllah kita dapat jawabannya Tentang hikmah kenapa Nabi Melebihkan ibadahnya Serta katakan bahirnya Melebihi daripada kemampuannya Alhamdulillah Melampuhi batas Tapi tidak seperti itu Kita akan bahas jawabannya InsyaAllah Pada mulai Pajang-pajang InsyaAllah And be inaudah And be inaudah Amin Amin Amin